Intro Berbuat baik jika kau dilihat orang Berkata halus jika kau didengar orang Berbetak orang pun tak pernah ditinggalkan Solimik orang pun selalu dilakukan Kadang kau beramal, kadang kau memfitnah Padahal Tuhan selalu merindah orang Pagi beriman, siang lupa lagi Sore beriman, malam amnesia Pagi beriman, siang lupa lagi Sore beriman, malam amnesia Pagi beriman, pagi beriman Pagi beriman, siang lupa lagi Sore beriman, malam amnesia Pagi beriman, siang lupa lagi Sore beriman, malam amnesia Sebelum meninggal bapaknya Kalila, abang gue Ngasih amanah ke gue Untuk menikahkan Kalila Amel lelaki yang gue anggap baik Sedangkan yang gue anggap baik Sekarang udah jadi suami orang Yaitu lo Om, ngulang gitu? Harus, Kal Karena gue kebebanan amanah dari almarhum bapak lo Hei, Kalila kan malu Hei, harusnya om ngobrol dulu sama Kalila Dalam kondisi kayak gue sekarang Orang gampang ngerasa udah deket mati aja Gue khawatir Keburu mati sebelum sempet ngelaksanain amanah bapak lo Ya kenapa harus ke Azam, om? Urusan Kalila, Azam, Ayah udah selesai Gak ada apa-apa lagi Lu udah punya calon? Kalila mau konsentrasi dulu ke bisnis, om Ada temen yang ngajakin Kalila Belum tau sih mau bikin apa Tapi Paling gak itu akan bikin Kalila sibuk dan Lu masih demen sama Azam? Kalau Azam ngajak lo nikah gimana? Hah? Iya enggaknya Lo harus siapin jawaban lo dari sekarang Apapun jawaban dari lo Jangan sampai ngancurin diri lo sendiri Gua yakin Azam pasti mau ngomongin soal ini Mending Kalila pergi aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar, Pak? Gimana rasanya tinggal di rumah seperti ini? Alhamdulillah seru Kayak musang kejebak di bawah tumpukan kayu Apa kabar, Kal? Baik Kamu dari mana? Bengkel? Enggak deh rumah Pasti ayah lagi betes sama kamu ya? Karena ngebiaran kamu keluar rumah pake kostum kayak gitu Oh Gila Ajib banget Gua bangga jadi perempuan lo, bro Masa sih? Gini Jangan dirubah, jangan dirubah, please Gila, gua suka banget gaya lo yang ini Asli lo banget Pagi beriman Malam anasya Saya enggak pengen timbul konflik dengan warga, Pak Enggak bakal, enggak bakal Kami cinta damai dan welcome terhadap setiap warga baru Maksud saya tentang apa yang akan saya lakukan di sini Selamat tidak mengganggu ketertiban dan kesusilaan lingkungan Munggu, munggu, munggu saja, Pak Maaf, Pak Erwe Pak Sanjay mau menjelaskan sesuatu terlebih dahulu Oh Begitu Oh iya Silahkan, Pak, silahkan Gaya bos lo itu yang bikin proyek kita sering gagal Mudah-mudahan yang sekarang sukses Orang saya dan kantornya Pak Jalal Yang diwakili Mbak Yasmin Sedang mengurus pengalihan seluruh rumah dan tanah Pak Jalal yang ada di kampung sini Atas nama saya Akan saya bantu, Pak Kebun-kebun yang selama ini ada Saya lihat kurang produktif Pengelolaannya jauh di bawah standar Kebun-kebun itu harus dikelola secara profesional Oleh orang-orang profesional Setuju Maksudnya setuju aja Itu berarti Saya tidak bisa memakai tenaga kerja dari warga desa sini Maksudnya warga yang selama ini bekerja di kebunnya Pak Jalal akan di PHK? Ya Terpaksa begitu Dampaknya bisa gawat ini Pak Jangan sampai ada tawuran masal kedua nih Iya, iya, saya ngerti Nganu, Pak Sanjay dan Pak Yusman Yasmin, Pak Oh iya, Yasmin, maaf Jadi begini Saya sebagai pemimpin wilayah Langsung tahu bahwa program Pak Sanjay yang seperti itu Akan menyulut kekecauan sipil yang serius Belum lagi dampak psikologis yang akan dijerita warga saya Karena kehilangan pekerjaan Maka dari itu Tolong diaturlah Pak RW kan lebih faham soal ini Kita musyawarahkan ya, Kim Jangan lain gila, Pak Yang kita pertarukan ini nasib warga Kita musyawarah dulu Baru berpendapat Kampung kita bakal dikuasai investor asing Yang loyalitasnya terhadap warga masih patut dilakukan Iya, iya Semua bisa dimusyawarahkan Soal kayak gini gak ada kompromi, Pak Jangan cepet, Sampean Allah SWT saja Masih mau memberi kesempatan kepada para pendosa untuk bertobat Masa Sampean ini yang manusia miskin Gak mau diajak bicara Ini masalah kepentingan rakyat Jangan main-main Pak Sanjay mau bayar gede, loh Seberapa gedenya? Nah Mari kita bicarakan sambil ngopi Tenang aja Konflik kayak gini udah biasa Bukan konflik itu sendiri yang saya permasalahkan, Pak Tapi dampak buat masyarakat sekitar sini Mereka jadi pengangguran, Pak Jangan terlalu sensitif Tau kamu bukan warga sini, kan? Dan gak punya ikatan emosional apa-apa, kan? Kita selalu punya ikatan emosional, Pak Kalau kita masih punya rasa iba kepada orang lain Dulu waktu masih muda, saya juga gitu Pastinya Bedanya Siapa yang masih mempertahankan sikap kemanusiaannya Dan siapa yang hanya mementingkan urusannya sendiri Yasmin Kamu jangan salah sangka Saya ini orang yang kenal agama Kenal Allah Mungkin hubungan Pak Sanjay dengan Allah itu baik Tapi buruk dengan manusia Begitu juga sebaliknya Ada orang yang hubungannya baik dengan manusia Tapi buruk dengan Allah Maaf, Pak Sanjay Kita teruskan besok saja di kantor saya Kamu mau kemana? Ayo kita pulang bareng Nanti saya antar ke kantor kamu Makasih, Pak Sanjay Saya mulai terlihat dulu sekitar sini Mau cari udara segar Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak muda Sam Pak Jalal Tau kan kira-kira Apa yang akan saya bicarakan disini Mudah-mudahan dugaan gue benar Kamu juga tahu kan Kamu mau ngomongin soal yang gak akan pernah kita bicarakan itu, Zam Sebaiknya memang kita gak pernah buka-buka lagi kalau gak yakin Cukuplah kekhawatiran ayah sebagai peringatan buat kita Selamat menikmati Apa yang dikhawatirkan ayah Memang masih ada disini Selamat menikmati Selamat menikmati Kal Gimana kesimpulannya Gue jadi bingung dengerin omongan abu dua Ada yang belum hilang, Om Tapi selama gak ada yang melanggar pagar syariat Gak akan bermasalah Makin bingung gue Pagi beriman Kenapa Dibilang jelek ya sama pacarnya Kasian Saya gak jadi ngomong Gak ada Kamu sendiri yang harus memetikir di tangan saya Untuk kebutuhan kamu sendiri Tapi kamu gak usah khawatir Saya akan merendahkan tangan saya Kamu jaujau jiwa Kita lahir sendiri, hidup berame-rame, lalu kita mati sendirian lagi. Tapi dari awal kehidupan sampai akhir hayat kita, kita tidak punya daya apapun. Ya untunglah Allah maha pengasih dan penyayang. Allah menutupi aib kita dari awal sampai akhir hidup kita. Nah yang ini bagus bang. Kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Tapi Allah menyelamatkan kita dari aib dan rasa malu. Gimana caranya tuh? Caranya dengan belum diberikannya rasa malu kepada kita yang masih baik. Dan kesepakatan semua umat manusia kalau mereka tidak akan pernah menyalahkan bayi. Kita terbebas dari aib. Subhanallah. Ini juga bagus bang. Begitu juga dengan akhir hidup kita. Kita mati dan kita tidak punya daya upaya sama sekali. Kita gak bisa membela diri. Tapi Allah tetap melindungi kita dari aib. Dengan cara gimana? Tau kan abang? Dengan cara kita mati, terus dikubur di dalam tanah. Dengan cara begitu, maka jin dan manusia gak bisa nonton kita waktu dipermalukan di alam kubur. Mungkin waktu itu kita lagi digobukin, lagi diseret-seret, lagi dibeberkan semua catatan amal baik dan buruk kita selama hidup di dunia. Betul sekali Bang Jek. Saya setuju. Itulah salah satu hikmah dikuburnya manusia di dalam tanah. Yang itu diskonnya 20%. Maksudnya? Itu buku terbitan tahun lalu. Jadi harganya sudah diturunkan oleh penerbitnya. Kalau bisa disimpulkan, bertahun-tahun kita hidup sibuk mikirin orang lain, ngurusin orang lain. Yang pada akhirnya, kita sendiri tetap harus memikirkan nasib kita sendiri di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dia. Ini keren, Bang. Ini keren, Bang. Bang Jek. Cukuplah Allah untuk kita. Urusan kita di akhirat, itu jauh lebih lama daripada kesibukan kita di dunia. Pikirkan aja itu. Hmm. Ente benar. Ente benar. Ah, sebentar. Ah, yang ini diskonnya 15%. Pagi beriman, malam anasya. Salah milih temen curhat gue. Tunggu sepuluh ribu. Mungkin ini cara Allah mau ngasih ilmu ke gue. Kalian kok pada tegas sih? Ninggalin Bang Jek sendiri dan di Musola. Dia yang ngusir kita, Marni. Kita bertiga tadinya mau cabut sebulan lagi. Tapi, itu orang tua malah emosi terus ngusir kita hal itu juga. Bahkan gaji kita belum sempat dibayang. Terus, rencana kita gimana, Bang? Insya Allah kita tetap akan menikah. Ya kapan? Bang Chelsea aja lagi gak siap. Nganggur. Gak punya tempat tinggal. Ya, Bang nanti mau nyari kerja, Marni. Ya, lama lagi. Nyari kerja itu kan gak gampang, Bang. Ada solusi. Gimana kalau kita kerja di kantor Marni? Itu baru ide bagus. Ada yang bisa nanganiin luluran buat ibu-ibu? Hah? Bisa nyasak rambut? Atau kalau enggak, memandu ibu-ibu untuk aerobik. Hah? Emang Marni bisnisnya apaan sih? Salon kecantikan. Dengerin aja mau masuk angin gue. Hah? Ini-ini. Ini. Marni bisnis. Mbak Jalsi. Sebenarnya... Kita ini jodoh apa enggak sih? Ya iya dong. Insya Allah sih begitu. Marni harus yakin. Karena kekuatan kita tuh cuma keyakinan. Marni gak pernah yakin sama pengangguran. Kerja, 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 kerja. Di mana, Chelsea? Hei anak muda. Duduk sini. Masa kita harus kembali ke dunia krim ini lagi sih? Janganlah sampai kita masuk ke dunia itu lagi. Kenapa? Takut tuh, sak. Duitnya dikit. Dasar lo manusia gombal. Apa kita balik lagi ke Musol aja? Lo gak tau etika ya? Namanya juga diusir ya harus pergi. Bukannya malah ngotot balik. Terus ngapain kita lontang lantung kayak begini? Nah, nah, nah. Pasti ya tenga beres. Kok Mas Jueng yang nganter? Abisnya, saya nungguin Bang Asrul gak muncul-muncul Yaudah, saya ngerin aja ke rumah Maksudnya, Bang Asrul belanja sama Mas Jueng Bukan ke pasar Dia sendiri yang nyuruh Nih, data belanjanya tadi dikasih ke saya Pembayarannya nanti saja, kalau Bang Asrul udah pulang ya Bang Asrulnya sendiri kemana? Kok nanya saya? Katanya, kekeluaran ngurus SPT GWSTK SPT GWSTK? Apa itu? Kok nanya saya lagi? Saya sendiri dari pagi penasaran Apa itu SPT GWSTK? Yaudah deh Mas, makasih ya Mulai aneh Oke Abang liat sendiri kan? Jadwal kita padat Betul deh, Salma Padat berisi Kalau saya dan tim saya sudah biasa dengan jadwal yang ketat seperti ini Kira-kira Bang Asrul bisa kan? Untuk mengikuti irama kerja kami? Insya Allah bisa deh Ngomong-ngomong Apa Dinda gak capek kerja terus begitu? Dinda Dinda Salma Gak masalah Bang Kebetulan Salma masih sendiri Jadi gak ada masalah keluarga yang menjadi penghalang karir Salma Dinda wanita modern sekali Bang Udin bisa aja Bang, kalau mau terima telpon terima aja gak apa-apa kok? Bukan Salah sambung Belum diangkat kok bisa tahu salah sambung Ya itulah kelebihan anak tebing deh Oh ya, Bang Asrul nanti sore ada acara gak? Gak ada Ya udah Ikut Salma yuk Bang Kebetulan akan ada persiapan acara di gedung yang Bang Asrul juga perlu tahu Ayo Apa? Lu pulang aja dulu gak apa-apa Takut Mira nyariin Biar gue yang nemeni Dinda Salma Eh, kau jangan gila, Din Kau suka juga sama Rinda Salma Berasa cocok aja Ya kan lebih dulu awak yang naksir dia, Din Kau kenapa ikut-ikutan? Lu kening aja gue kemari Jadi ikut gak, Bang? Eh, siap Apa lagi? Kita belum sholat juhur, Din Orang lain juga banyak yang belum sholat Buruan udah ditungguin Dinda Salma Kerjaan apa aja deh, Bang? Yang penting ngasih di duit Kita udah gak bisa lagi balik ke Musola Tanggung malu Iya, malah ngeliatin doang Gak asik banget sih Oke Nah, gitu dong Saya gak bisa kasih kalian pekerjaan Tapi Saya bisa kasih kalian pengalaman yang sangat luar biasa Apa? Mengambil hak para fakir miskin Yang ada di dalam harta seorang koruptor Hah? Hah? Den, Den, matikan, Den, matikan Matikan Apalagi Udah turun Takut awak, Din Tak pernah awak pulang selarut ini tanpa permisi Gak perlu takut Bimu lu udah tidur, dia tuh Suasana rumah lu keliatan tenang dan damai Ya, antara tenang dan seram itu beda, Din Ngeri awak maksudnya, Din Alah Mengkanya kalau gak biasa selingkuh Jangan coba-coba Setelah sendiri lu Tampaknya Mira masih bangun, Din Ya, kita tunggu aja lah sampai dia tidur Sama aja Sekarang atau besok Lu pasti ketemu dia juga Iya, tapi tunggu lah sebentar Ya Oke Turun dulu dah Gue mau minahin dulu dimotor ke tempat yang aman Iya Har Juan Vai Bungi Aduah Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Amin Dan Dan Kira-kira Kira-kira kangen gak ya mesai Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton